Hai pada video kali ini saya kedapatan motor bit ESP ya ini dengan kendala staternya tidak kuat seperti aki tekor tapi kata si pemiliknya aki belum terlalu lama ini saya juga sedang mengecas sudah sekitar setengah jaman akan saya coba saya akan cabut dulu kita coba ya apakah kuat untuk starter di lampu mil ini tidak ada kedipan ya maksudnya tidak ada kode kerusakan ini nyala seperti pada umumnya atau normal kita coba starter jadi tidak kuat ya tapi di posisi mesin ini ada suara putaran atau pergerakan saya sebenarnya sudah curiga dari awal karena di posisi switch standar ini ada yang pecah ini switch standarnya ini kemungkinan habis jatuh tapi menurut saya tidak ada masalah ya Kenapa karena saat posisi di stater ini masih ada pergerakan di mesinnya jadi artinya untuk perkabelan di antara switch switch starter terus switch rem juga switch standar itu masih berfungsi kecuali di starter seperti ini tidak ada suara cetek-cetek atau suara apa di mesin ya karena ini untuk starter yang halus ya seperti ini untuk yang pertama kita mungkin cari yang mudah-mudah dulu ya seperti di bagian aki ini ini ada seek ring ada ada relay yang kita cek cek dulu apakah ada yang kendor atau berkarat yang untuk soketnya kita cek dulu Oh ya untuk relay starter ini yang warna biru ya yang menghitam ini bukan untuk starter kita cek di bagian ini ya kita lepas semua dulu aja agar supaya lebih mudah saat kita mengecek soket-soketnya karena biasanya di bagian ini untuk soket-soketnya ada yang berkarat karena di bagian ini biasanya kena air ya kita lepas dulu untuk akinya dan untuk melepas rumah seek ring ini kita congel ini ada pengunci di bagian ini kita congel seperti ini lalu kita tarik ke atas ya seperti ini ya kita bisa mengecek untuk kabel-kabelnya semua apakah ada yang terbakar kalau misalnya tidak ada kita langsung aja ke rilai ini ya kita lepas ini biasanya lumayan keras karena rilai ini mempunyai 5 kaki ya kalau keras di congel aja seperti ini untuk rilainya bisa dilihat ya untuk kaki-kaki rilai ini yang bagian pinggir dan tengah ini seperti apa ya seperti berkarat kita coba bersihkan menggunakan amplas usahakan sampai benar-benar hilang untuk karatnya dan juga di bagian rumah views ini tadi kan yang tengah ya yang tengah ini pinggir ini pinggir dan ini yang tengah ya ini modelnya pelat ini berhubung ke banyak sekali ini jadi kalau di lepas ini lumayan susah jadi kita akalin aja kita gunakan besi yang lancip kita sempitkan untuk dudukannya jadi nanti saat kita pasang ini lebih menekan ke rilainya ini khusus yang tengah aja ya sudah dan juga ini berhubung lagi dibongkar kita juga cek juga sekalian ini untuk rilai pengisian kita lepas juga ya takutnya untuk pengisiannya kurang karena berkarat jadi untuk starter tidak kuat ya ya bisa dilihat ini untuk karatnya sangat tebal kita bersihkan juga seperti tadi ya untuk soket rilainya kita mepetkan supaya si soket ini lebih kencang saat menekan si kaki rilainya kemudian kita pasang tapi sebelum dipasang supaya menghindari karat supaya lebih awet ya kita kasih gris atau gemuk bisa juga menggunakan wd ini berhubung saya tidak punya wd jadi saya menggunakan gemuk ya seperti ini kita pasang lalu kita coba kita pasang akinya dulu kita coba starternya ya ini sudah sore jadi lumayan gelap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ayo kita coba untuk staternya Apakah sudah kuat bismillahirrahmanirrahim kuat ya enteng ya untuk staternya ya kita coba sekali lagi jadi untuk permasalahan di bit ESP ini yang tidak kuat untuk stater cuma di socket relay yang berkarat ya semoga bermanfaat terima kasih